Pemirsa kekurangan peralatan dan dana, atlet Anggar Jambi tidak bisa tampil maksimal di setiap pertandingan yang diadakan baik di Jambi maupun luar Jambi. Menurut pelatih Anggar Provinsi Jambi, para atlet Anggar ini tidak bisa mengeluarkan potensi mereka secara keseluruhan dengan alat seadanya. Anggar merupakan olahraga bela diri yang berasal dari Eropa. Pada awalnya, olahraga ini hanya dimainkan oleh orang-orang kerajaan pada abad pertengahan sebagai media untuk mempertahankan diri. Namun semakin berkembangnya zaman, Anggar berubah menjadi salah satu cabang olahraga yang tersebat di mana-mana, salah satunya di Provinsi Jambi. Namun sayang, saat ini olahraga Anggar di Jambi masih kekurangan atlet dan peminatnya terutama. Graffiti Deselin yang merupakan pelatih atlet olahraga Anggar Provinsi Jambi menuturkan. Pada awalnya, ia menghidupkan olahraga Anggar di Jambi dengan sangat kekurangan fasilitas dan dana. Bahkan ada beberapa muridnya yang lela menggunakan uang beasiswanya demi membeli peralatan. Walaupun Anggar dibawa naungan koni dan dispora, bantuan yang diterima dari pemerintah hanya cukup untuk ikut kejurnas satu kali dalam setahun. Dan dengan bantuan yang terbatas, Graffiti mengungkapkan sangat tidak mungkin untuk meningkatkan performa para atlet. Ia berharap mendapatkan perhatian dari pemerintah dalam menyediakan tempat latihan dan peralatan agar kedepannya olahraga Anggar mendapatkan support dari berbagai instansi dan sekolah-sekolah yang mau menjadikan olahraga Anggar sebagai pelajaran ekstra kurikuler dengan tujuan regenerasi atlet Anggar semakin lebih baik kedepannya. Kalau disebut sebagai bagian pemerintah mungkin dapat ya karena Anggar sendiri merupakan salah satu olahraga yang berada di bawah naungan koni dan juga pada saat ini juga berada di bawah naungan dispora. Jadi kami biasanya mendapatkan bantuan itu ya cukup lah untuk kejurnas satu kali. Tapi untuk meningkatkan potensi dan juga meningkatkan kemampuan adik-adik ini tidak bisa. Ya tidak bisa permainan atau tanding itu hanya satu kali dalam salah satu. Sementara Rizky Saputra, atlet Anggar di Jambi sangat menyayangkan untuk saat ini fasilitas yang dimiliki oleh Anggar Jambi kurang memadai. Tempat latihan pun mereka harus berbagi dengan lapangan bulu tangkis dan alat pun mereka belum mendapatkan bantuan dari Femprov Jambi. Rizky juga berharap agar pemerintah lebih perhatian terhadap olahraga Anggar dengan mensosialisasikan Anggar ini ke berbagai daerah di Jambi. Karena saat ini Anggar hanya di kampus Unja dan kota Jambi saja. Ia juga menyampaikan olahraga Anggar ini terbuka untuk umum. Mereka menerima siapapun yang ingin bergabung dan berlatih Anggar tanpa dipungut biaya sepeser pun maupun alatnya. Harapan saya untuk Jambi semoga dianggap-adik ini banyak adik-adik yang menerima usia ini contohnya dari junior kadet-makadet mulai masuk ke Anggar dan hobi semangat Anggar. Dan Anggar ini menyebar ke seluruh daerah-daerah di Jambi contohnya dari kabupaten-kabupaten.